Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Bang Pramlumintu oke, pada kesempatan kali ini saya main lagi ke kandangnya mas Gilal alias mas Sinchan lor kita main kita mau lihat kondisinya bulbi bulbi pamaninja yang kemarin sempat viral, kita mau liput lagi, ini apakah ada anakannya kabarnya waktu itu udah diternak lor semoga udah ada anakannya, nanti kita tanya-tanya sama mas Gilal langsung oke, mantap ini dia sampelan ketoknya mas, gak usah gak usah ini kondisinya posisi buang telur, cuaca panas jadi cuaca panas guys disini, buang telur jadi telurnya itu sempat netes kemarin kalau gak salah mas, sampelan kirim ke saya wah, kabar baik ini tapi ternyata malah mati ya mas mati mati sisanya malah gak netes nah ini babun pamaninja budek aturanggan lor si si ubatnya kan juga si temen-temen yang baru lihat kita kasih tahu seperti ini modulnya, ini masih ubat ya gitu ya yang ini di ini lor oh ini lor oh ini ubat guys asli ubat pokoknya modulnya seperti ini ini berarti gen bulbi ya mas bulbi 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 itu bulubi yang lor ternyata kalau yang belum tahu bulbi itu apa bulubi yang kelainan genetik tapi banyak peminatnya nah itu kalau bulbi masuk ya mas semi semi malah ya oh iya masih ada tawisnya kalau bulbi itu bulubi yang asli kayak bulu betina gitu nah untuk yang ini mas yang pacek ya yang bulbi itu ganti ya mas ya iya oke guys, kita lihat kondisi paceknya nanti sudah itu anak-ananya sekalian nih mas oke nah ini celipir guys celipir apa lamba apa wilah lah wilah ya gode ini ini anakannya paman ninja bulbi yang gaturangan gode gitu guys anakannya cuman induknya BK klasik keluarnya wilah gode ini guys ukurannya kalau ukuran 5 sampai 5 setengah itu paling sampai 6 malahan sampai 6 kurang masih ukurannya 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 5 setengah 5 setengah melebu 6 ya anggapnya 5 setengah 5 setengah nah ini dia lor kondisinya masih guganteng lho ini ayo wes kakobong mbak saya seperti ini mantep bulbi asli ya mas ya ini ini oh iya bener bulbi ini tuh iya enggak bulbi berarti rawis ya lanjut-lanjut bulbi yang timbangan kira mas ya kira-kira 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 telur telur kayaknya kayaknya oke berarti 3 kurang sedikit lah ya mas ya iya ini bulbi paman ninja itu berarti ya berarti ya berarti ya nah ini guys kanan kiri ya ini memang telur 45 hampir full upit itu guys nah ini saya datang ke sini nih selain nengok ini mau nengok juga anakannya katanya kemarin itu ada anakannya yang udah gede saya udah suruh Mas Incan siapin nanti kita shouting juga guys anakannya yang mau beli bolehlah ini Mas kemarin udah sempet ditawar banyak orang ini Kenapa belum dilepas ya wakil ini berarti maka bukan negas bener repot juga masih ngirimnya itu guys sini itu daerahnya jauh sama bandara terus yang itu kaki lapan itu Cepu itu juga lumayan jauh guys jadi kita ini tinggalnya di pedesaan tapi sejauh tengah ya pokoknya keluar pulau nggak bisa ya Nah yang keluar pulau itu guys karena rata-rata kemarin yang orang tanyain tuh orang Makassar terus orang dini jauh-jauh semua guys jadi kita bingung mau ngirimnya itu gimana lebih enak lagi cek kandang jenis Mas kalau mereka pengen beli ini baratnya minat ke sini lah enak itu gratisin anaknya kalau mau datang ke sini mau beli ini di gratisin anaknya katanya guys waklah pohon enak tenang ini tapi rencana sampai buka harga pura Mas ini nih 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 Nesisan buka harga tak dono nih keren go ngono kok satu setengah Oke buka harga satu setengah nego penggak satu setengah nego guys satu sudah 500 nego soalnya bareng bagus ya katurangan terus ganteng terus bulpi bulpi asli lah ini enggak semi lagi nih bulpi pamaninja jenisnya ayam ini jos pokoknya saya lihat loh ya tapi ya tergantung kacamata orang masing-masing seperti itu sing nawar banyak terus gimana nah itu tadi mas kirimnya ya saya juga ngerasain kalau kayak gitu tuh kirimnya susah kecuali orang dekat-dekat sini mau kesini nah enak atau orang se Jawa Tengah yang mau beli kalau kirim ya masih enak emasnya Jawa Tengah ya masih bisa kalau luar pulau tuh agak gimana gitu guys terus juga yang beli pasti bingung bayarnya gimana kayak gitu ya masuk takut pasti dia kita nggak nyalain karena gimana gimana ya namanya orang baru belum kenal mau langsung ngasih uangnya enggak enggak ini pasti ya namanya orang pasti enggak percaya padahal kita enggak ada niat dibuka gitu guys Oke kita lihat nganu nih Mas anaknya ya berarti anaknya si babon biang manggih Mas ya bulbi manggih lanjut kita melihat anakannya guys anakannya babon bulbi tadi yang kita surd pertama anakannya udah ada di situ guys mau dikeluarin sama Mas Incan nanti tunggu sebentar tonton sampai akhir lur jangan lupa juga tinggalkan ngecek jempol kalian dengan klik subscribe pirok deh Mas karek gue Mas loro loro yurabobok suen gue yuk nyampe aja sih gue kesel hahaha ikan anak apa gitu Mas Tina umurnya pirok-kirrok kira-kira-kira 3 bulan kurang ya tiga bulanan tiga bulan kurang wah ya mirip bapak ibu ibu yang gitu ya godek betina bulubian kita ini ya bulubian ya udah dikeluarkan tapi dikenalkan bulbi dengan kalau mereka bisa keluar bulbi ini mas tetap bulbi ya Soalnya bapak ibu itu bulbi ya Aku bener2 anak sampai nih ya tapi pasti enak bulbinilah ya mas ya Oh ini ubat mas, masuk ubatnya Ini mas Anda nanti itu Oke Ini iya kira-kira? Iya Oh ini iya ini Dua malah cc Kliknya Nah ini dijual apa enggak ini? Eh? Jual Jual ngirimnya mas Oh ngirimnya pokoknya Enggak guys, urusan nanti deh Iya, itu murah-murah aja Empat borong aja Empat borong aja? Iya Piro Berapa? Empat? A5 A5 oke Empat itu 500 guys A5 guys Nanti kita lihat yang jantannya mas ya Jantannya Piro? Jantannya dua Oh jantan dua Oke Wesiku Langsung Gude kabel apa itu? Setelah saya ini mas Oh setelah saya ini Ini betina Oh betina lagi Ini betina Sekiranya jantan Iya Ini enak gude ini ya mas Ini rendah putih Semi Semi Oke Ini guys Ini 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 Jantannya Jantannya jadi bulbi ya Ini 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 Seperti ini Seperti ini Seperti ini Lanang itu ya? Iya Soalnya bulu biang Bulu ini bulu peti ini Oh ini lanang ya? Lanang Oh iya merah ya rupanya Cenggernya tapi cili rupanya Cenggernya tapi cili rupanya Iya Bulu ini biang Oke Ini Orang bulbi ini selincip-lincip ya? Selincip-lincip Selincip Oke Semi Itu jantannya guys Nah tinggal satunya lagi jantannya nih Pokoknya itu borong A5 katanya Tapi ya itu tadi Kendala dikirimnya Kalau mau cek kandang langsung malah oke Mungkin bisa lebih negosiasi lagi Tapi nomornya sampe Entah kayak gini Bias mas Oh orang apa-apa Orang apa-apa ya Jadi ntar Biar gak usah ribet Nomornya Mas Bilal Kita taruh sini guys Kolom komentar nanti Ini bakalan ganteng Bakalan ganteng? Iya Kok bisa ganteng? 100% ganteng? Iya Oke Ini warnanya Ini bulbi berarti ya mas Iya Ini malah bisa mengguni semi Gak bisa semi malah ini Ini yang memang bulbi Iya Ini rupanya sudah orang geseh ya Ini krabi Ya memang patek induknya seperti itu guys Jadi warnanya gak ada yang lain Udah coklat-coklat batik-batik hitam kayak gini Tapi ini godanya gak patek metu gitu Iya Oh semi Yang paling jas betina berarti Betina ya Betinanya itu ya Wah Jadi kalau butuh biang buat materi ternak masuk ini Betina tadi Jumbo 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 ukurannya Iya betul Jumbo emang Saya menyaksikan sendiri Soalnya Oke jadi seperti itu guys Lalu Jumbo 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 Sekian dulu Saya mau bikin anakannya yang baru Enggak ada, katanya gagal Karena situasi panas banget disini Nanti mungkin Next time kalau Mas Sincan udah berternak lagi Ngetes lagi Saya kesini lagi palingan Oke, terima kasih udah nonton Sampai akhir, see you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh